Terima kasih telah menonton! Daripada darahnya makin lancar Dan membuat wajahnya lebih segar lagi pemirsa Jadi sambil gini-giniin Nah Selanjutnya adalah Makeup Starter Nah Makeup Starter ini Adalah produk yang saya gunakan sebelum memakai foundation Ini sudah 3 in 1, mungkin 4 in 1 ya Ada serum, ada pelembab, terus ada sunblocknya juga Sama ada primer juga atau base makeup Selanjutnya pemirsa Kita masuk ke foundation Nah foundation disini Pemirsa bisa menggunakan 3 warna foundation Jadi 1 atau menggunakan 1 warna Jadi kalau mau tidak ribet Pakai 1 warna saja Tapi kalau mau lebih bagus lagi Bisa memakai 3 warna 3 warna itu di bagian bawah mata Memakai warna yang medium Lalu di daerah contour setting di bawah mata itu di daerah pipi ke bawah ini Menggunakan warna lebih gelap dikit Terus balik lagi Warna yang lebih terang di dagu Dahi Dan daerah tengah hidung pemirsa Lalu pemirsa bisa menggunakan bagian foundation yang Yang berwarna lebih gelap lagi di daerah lingkar luarnya Atau bagian shadingnya juga Selanjutnya ratakan dengan menggunakan spon Balik lagi Sponnya itu Kita tepok-tepok seperti ini Tapi tetap menggeser Jadi tidak diangkat Ini perbedaannya Jadi kalau foundation seperti ini Kalau misal bedak begini pemirsa Kita rentakan pemirsa Ini foundation saja sudah merubah Nih foundation dua warna saja Sudah lumayan kelihatan nih Konturnya Nah di daerah dagu Fungsinya untuk membuat dagunya itu lebih lancip Terus wajahnya itu lebih tirus lagi pemirsa Nah selanjutnya adalah contour pemirsa Saya tambahkan contour lagi di daerah pipi Nih jadi contournya benar-benar kelihatan banget Sudah ada tiga tips nih dari saya Dari contour yang super ringan Lumayan terang Dan sekarang yang benar-benar bold banget Fungsinya adalah Kalau misal contour yang natural banget Pemirsa bisa pakai di siang hari Yang lebih bold di sore hari Dan yang paling bold seperti ini Bisa untuk acara manggung Atau untuk acara malam Sebenarnya untuk hidung dari sini sudah bagus Cuman kembali lagi Walaupun mancung Mungkin kita harus tetap memberikan efek bayangan di hidung Agar ketika selfie Ketika foto sudah tidak memerlukan Filtro lagi Nah setelah seperti ini Agar kompleksinya tidak geser Kalau untuk di Indonesia Saya aplikasikan bedak tabur di daerah Bawah mata Ini biar tidak timbul kerutan Lalu di daerah hidung Sudah tabur ini juga fungsinya untuk menahan Atau mengontrol minyak Kontur itu untuk seorang buba alfian juga bisa Dari mata Jadi bagaimana kita bikin sudut mata Itu juga mempengaruhi ke kontur Nah kalau teman-teman Misalnya mukanya lebar banget Gede banget gitu Kalian bisa bikin lebih gede matanya Dan dilebihin Jadi eyeshadow nya itu dilebihin ke belakang Mata terlihat lebih besar dan otomatis Wajah akan mengecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasil makeup hari ini Dan hari ini kita lebih fokus ke kontur Jadi buat teman-teman yang mukanya kotak, oval, bunda segala macam, itu tetap kalau mau bagus kalian harus bentuk mukanya menjadi oval, karena muka oval itu salah satu bentuk wajah yang sekarang itu bisa dibilang, nih, yang paling perfect itu oval, gitu. Nah, jadi kayak gini mau kotak, mau kayak apapun, kita coba usahkan oval nah, demikian tips dari saya, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan follow usia di TransTV sehari minggu jam 11.30 Bye-bye sub indo by broth3rmax